selamat datang guys di channel youtube dian bodekit nah sekali ini saya mendapatkan proyek untuk alphard ini tahun tahun berapa 2009 oke nah jadi 2009 versi atpm yang dimana berwarna silver akan kita melakukan upgrade-an dan juga modifikasi nah nanti di bagian bumper-bumpernya ini mau saya lepasin kita upgrade juga dan selain itu juga nanti di bagian headlamp akan kita modifikasi juga ya mau kita bongkar juga di bagian headlamp nya jadi kita bikin berbeda dari yang lain ini kan ada sen nya juga nih yang model kristal jadi nanti ini mau saya buang kita akan ganti dengan desain dari bengkel bian bodekit dan selain itu juga ini beberapa bodi mobilnya juga ada lecet-lecet ya jadi ini ada lecet penyok nih ini ada beberapa bagian yang memang lecet dan tadi ini coba kita amplas untuk menghilangkan baretnya setelah itu melakukan pemolesan tetapi ini tidak bisa dan ini mau nggak mau harus kita melakukan pengecatan dan juga di bagian semuanya ya jadi di bagian-bagian panel-panel nya si pemiliknya ingin keluar dari bengkel kita hasilnya mobil baru kembali nah itu memang banyak banget jadi masuk bengkel harus keluar seperti baru lagi dan ini velgnya diganti nih ini kalau saya lihat ini baru pertama kali ini customer menggunakan velg Lexus LM cakep juga sih sebenarnya dengan konsep warna krum seperti ini cuman kalau misalkan tutup ini nya bisa diganti dengan gambar Toyota saya rasa lebih cakep ya lebih pantas ya tutup cap di bagian velg nya dan nanti teman-teman bisa lihat juga untuk progres-progres pengerjaannya dan nanti kita akan lihat di akhir video kira-kira hasilnya seperti apa maka itu klik tombol subscribe dulu dan juga like dan teman-teman bisa melihat juga untuk progres pengerjaan mobil Toyota Alphard tahun 2009 ATPM yang akan kita modifikasi guys selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 hanya bagian memper aja tetapi lebih mencolok untuk melakukan perubahannya menjadikan dengan versi yang terbaru ini menjadikan kalau misalkan teman-teman yang bosan dengan penampilan Alphard nya dengan supaya tidak menjadikan generasi Alphard standar lagi dan ingin dimodifikasi nah ini salah satu pilihan kalian yaitu dengan menggunakan versi upgrade-an memper model 2017 dari keluaran modelista nah dan kita lihat juga spare part nya apa aja sih mungkin teman-teman yang baru pertama kali join nih di video kami, di channel kami yang baru pertama kali mampir dan ingin referensi tentang pengupgrade-an dan kita akan menjelaskan spare part apa aja yang diganti, jadi yang pertama adalah yang pastinya bagian bumper bumper ini depan semua sudah include dengan fog lamp kita kasih baru dan juga ada DRL lalu juga dia ada ornament krumanya ya aksen krum di bagian body kit bawahnya ataupun bumpernya yang dimana melintang dari ujung ke ujung dan selain itu juga ada aksen krum di bagian cover fog lamp nya nah cover fog lamp nya juga ada aksen krum lalu dia ada DRL nya nah selain itu juga untuk di bagian headlamp ini headlamp kita custom yang dimana teman-teman tadi di awal video sudah melihat ya before nya dan dia ada sand running nya di bawah model kristal dan ini kita ganti konsepnya dia ada di atas nih nah selain itu juga si owner nya ingin melakukan perubahan supaya lebih garang lagi minta di hitamkan di bagian dalaman apa namanya headlamp nya nah otomatis kita ada melakukan pengecatan dan kita modifikasi juga untuk di bagian headlamp nya dan kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan modifikasi seperti ini dan ini salah satu pilihan juga karena dia ada sand running nya dan ada angel ice dan juga ada devil ice nah kita lihat juga untuk nyalakan lampu nya seperti apa dan saya akan menghidupkan dulu mobil nya jadi pada saat mesin hidup ini bisa kita jadikan model nya ini derl nya langsung nyala oke guys nah ini jadi pada saat mesin nyala dia nyalanya seperti ini jadi ini selalu stand by terus untuk nyalanya dan selain itu juga pada saat sudah agak-agak maghrib sudah agak mulai-mulai gelap ini harus kita aktifkan adalah lampu yang dimana lampu fungsinya yaitu lampu senja nah ini juga dia ada beberapa perubahan kita lihat juga jadi saya akan menghidupkan untuk lampu senjanya oke guys nah jadi pada saat lampu senja nyalanya seperti ini nyalanya seperti ini yang dimana dia ada devil eyes nya berwarna biru dan biasa saya suka melakukan pengerjaannya ada warna ini ya warna merah ya karena lebih kelihatan galak tetapi ini warnanya biru dan selain itu juga ada angel ring nya dan disini adalah fungsi untuk lampu dimana lampu model nya ini senjanya tetapi kita ubah senjanya menjadi di atas jadi pada saat sen dia itu disini udah gak ketip lagi jadi dia modelnya running ini sama nanti akan menyamakan di bagian stop lamp tetapi kita akan melihat nanti di bagian akhir video di bagian belakang dan pada saat lampu senjanya nyala eh sorry lampu sen ya jadi saya akan menyalakan lampu sen nya nah begini nyalanya jadi cakep dan yang pasti juga hasilnya rapi oke yuk kita lanjut ke bagian samping karena ini versi ATPM yang pasti sampingnya itu polos nah jadi kalau teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean seperti ini perlu diperhatikan kadang-kala ada yang sampingnya sudah ada biasa yang sudah ada itu adalah tipe-tipe yang premium sound ataupun tipe-tipe yang tertingginya yang SC ataupun yang audiles nah itu dia sampingnya sudah ada jadi kalau misalkan sampingnya sudah ada itu gak bisa diganti yang pasti dia berbeda kalau dengan versi sini karena dia polos jadi kita tambahin model seperti ini dan yang pasti perubahannya lumayan cukup berada kasusnya di bagian samping karena tidak kelihatan polos ya jadi ada aksen krumahnya tetapi saya akan mengingatkan kepada teman-teman kalau misalkan sampingnya sudah ada itu tidak bisa dipasangkan dengan model seperti ini karena dia berbeda untuk bagian pintunya oke lalu ini velgnya cukup bagus ya model Lexus yang dimana konsepnya ada krumahan dan kita lihat di bagian belakang guys eh tunggu dulu jangan ke belakang dulu kita akan intip di bagian interiornya hampir saja saya lupa nah ini di bagian interiornya juga ada silah sudah melakukan pengerjaannya dan kita akan lihat dulu di bagian interiornya coba apa sih perubahannya di bagian interiornya nah guys jadi di bagian interior ini yang kita rubah adalah di bagian setirnya jadi supaya mobilnya ini di bagian interior penampilannya khususnya untuk di bagian depan ini tidak seperti kelihatan versi yang lamanya karena kenapa karena setir yang lama itu kelihatannya agak gimana ya agak jadul ya karena dia lebih besar dan dia polos dan ini pun semua sama fungsinya plug and play ini ada logonya ini masih disikarin nih guys nah ini jadi saya lepasin ya perdana ini paling enak nih yang lepasin stiker begini nih nah nah jadi semua fungsi-fungsinya fitur-fiturnya masih sama dan ini ada volume bisa angkat telepon semua karena ini menggunakan versi stiker yang terbaru jadi model-model stiker seperti ini adalah Alphard yang generasi tahun 2015 ke atas sampai sekarang stikernya masih seperti ini Alphard Velfire Land Cruiser pun juga sama stikernya model-model seperti ini nah ini fungsi kita doget dulu guys jangan copyright nah jadi semua fungsi-fungsinya juga ada tetapi kalau misalkan untuk stiker yang lama kan dia polos nih dia disini tidak ada fitur-fiturnya jadi otomatis yang seperti ini tidak bisa di akses bisa di akses seperti mobil ini jadi ini sedikit kita melakukan modifikasi ya khususnya untuk jalur-jalur karena sayang sekali kalau misalkan di bagian fitur ini tidak dipakai coba kameramen bisa masuk aja biar bisa dilihat kepada penonton kita nah jadi yang seperti ini sangat sayang sekali kalau misalkan tidak di tidak diaktifkan ya jadi kita sedikit melakukan perubahan nah terutama adalah untuk di bagian ini ini harusnya kan langsung disini nih nah kita rubah di bagian sini nah tapi kalau misalkan untuk line jalur ini ini kosong kita juga sempat bingung sih mau isi bagian apa nah tetapi untuk fitur-fitur ini ini ada kita melakukan perubahan jadi kalau misalkan teman-teman yang kelas untuk Alphard seperti ini kalau misalkan untuk melakukan pengagretan setir teman-teman bisa request kepada saya kalau misalkan teman-teman tidak request ini tidak bisa kita aktifin ya jadi pastinya kita akan request eh sorry teman-teman harus request setirnya mau dong diaktifin seperti yang ini disini jadi teman-teman harus infokan kepada kami dulu kadang-kala kalau ada juga yang gak mau diinfokan sorry gak mau diaktifin jadi biarin aja deh ini gak usah fungsi tetapi ini ada fungsinya terutama adalah di bagian untuk kiri-kanan kadang-kala kan ini kalau untuk versi yang terbaru dia untuk teman-teman melakukan perubahan yang ada sistem di bagian speedometer tetapi kan yang versi ini gak ada jadi kita rubah nih terutama di sebelah kanan teman-teman lihat ya apa yang terjadi saya pencet nah pintunya terbuka sendiri jadi ini salah satu menjadikan inovasi kepada kami supaya teman-teman yang gak usah tekan-tekan atas udah tekan ini aja saya tekan tuh ya sebelah kanan sebelah kanan sebelah kiri juga sebelah kiri coba nih saya tekan nih sebelah kiri nah guys ya jadi saya tutup lagi nah jadi ini saya fungsikan seperti itu jadi supaya ya ada fungsinya lah ya sayang kan kalau misalnya gak ada lalu yang untuk di bagian atas bawahnya ini apa nih nah jadi bagian atas bawah ini setelah kita diskusikan kepada tim baiknya untuk melakukan perubahan di bagian sunroof sebenarnya kan sunroof kadangkala perlu gak perlu tetapi ya kita mengaktifkannya disini aja nih jadi teman-teman bisa lihat nih saya tekan ke bawah ya nah sunroofnya terbuka weh keren nih guys ya nah kalau kita tutup jadi dia juga tutup nah itu fitur-fiturnya di bagian setir dan ini rekomen lah kalau misalkan teman-teman untuk melakukan penggantian setir nanti bisa kontak aja nomor kami yang ada di deskripsi persediaan setir ini apakah available atau tidak karena ini lumayan lakunya cukup lumayan banyak juga seperti kacang goreng untuk bagian setir seperti ini ya jadi supaya pada saat kita berkendara ataupun pada saat kita juga di tengah juga kita bisa menikmati keindahan setir ini karena memang model-model ini benar-benar penampilannya lebih mewah oke ini aja yang kita melakukan modifikasi di bagian setir lanjut ya kemarin juga di bagian bodi-bodinya sudah selesai kita melakukan pengerjaan ya guys nah ini ada kita melakukan pengecatan ya bodi-bodinya ada terjadi insiden juga baret-baret segala macem ya semua sudah kita rapihin nih bagian bagasinya lalu disini juga kemarin ada lecet-lecet juga semua sudah kita rapihin jadi si pemiliknya minta masuk keluar masuk bengkel kami supaya keluar itu mobil seperti baru lagi dan dia ini minta ditambahin untuk melakukan perbaikan repair untuk bodi mobilnya oke di bagian belakang ini nah ini stop lane kita ganti menggunakan versi yang aftermarket dan ini dia juga sudah sennya juga sudah model running kita akan lihat guys oh wah nah jadi ini running di bagian atas di bagian bumper pun juga ini kita kasih dengan versi yang terbaru jadi dia juga ada running dan memang model seperti ini agak sedikit smoke sedikit lah ya jadi tidak terlalu smoke smoke banget sedikit smoke lah jadi cocok di berbagai warna tipe mobil baik warna silver seperti ini ataupun warna putih kalau hitam sudah pasti juga lebih tambah cocok dan juga galak bagian bumper belakang kita melakukan pemasangan dan menjadikan yang saya suka ini tampilan lebih sporty khususnya untuk warna-warna yang lebih cerah warna putih warna silver karena kita tambahkan untuk perbatuan warna di bawahnya ini adalah warna hitam doff seperti ini nah jadi supaya tidak kelihatan polos jadi lebih kelihatan sporty aja untuk di bagian belakang ada double knall port kiri kanan dan itu hanyalah variasi lalu serta dia ada lampu lamp brick jadi pada saat melakukan pengereman lampunya nyala pada malam hari sangatlah mencolok khususnya seperti ini tetapi modelnya itu tidaklah kelihatan norak karena modelista memang mendesain setiap tekstur-tekstur lekukan-lekukannya itu sangatlah profesional dan juga tidak kelihatan takut jadi ini wah ini sudah banyak banget lah teman-teman bisa lihat juga di beberapa video kami ini sudah banyak banget kita melakukan pengerjaan dan dulu kita sempat hampir kualahan sekali untuk melakukan pengerjaannya ini yang pasti di mengkel kita tidak akan pernah putus untuk melakukan pengerjaan seperti ini model alphard nha20 bisa kita jadikan upgrade dengan versi tahun 2021 tapi hanyalah di bagian depan aja tetapi saya tidak membahas hal-hal seperti itu teman-teman bisa tinggal klik aja link yang ada di atas kita sudah sediakan ada beberapa konten kami yang sudah kita melakukan pengerjaannya oke nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasil detail dan juga video sinematiknya untuk pengerjaan mobil toyota alphard tahun 2011 yang dimana versi anh20 telah finish kita melakukan pengerjaannya check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!